Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi channel aku How are you guys? Gimana ini kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja As always, setiap malam Jumat dan malam Senin Waktunya gue buat balik lagi ngebahas video-video penampakan super creepy Buat asupan horror kalian Dan sekarang ini gue pengen lanjutin buat ngebahas video-video penampakan yang terekam di tengah hutan Dan sekarang ini kita udah sampai ke part 4 So buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya Gue saranin kalian buat tonton dulu linknya gue taruh di bawah Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Intro Seorang tiktoker bernama Justin Itu rajin banget bikin konten di akun tiktoknya Tapi konten-konten Doi itu sama sekali gak ada hubungannya sama sesuatu yang bersifat paranormal Kebanyakan Doi itu ngebahas tentang mobil, sepeda, DIY, dan juga keluarganya Beberapa waktu yang lalu, Doi itu sempet beli sebuah mobil bekas Dari tahun 2002 Nissan X-Tera Nah Doi itu mau modifikasi lampu belakang mobilnya Supaya terlihat lebih terang Nah setelah video yang tadi itu di-upload Banyak viewersnya yang ikuas ke Doi Buat ngetes seberapa terang lampu itu di malam hari Nah si Justin ini inisiatif buat ngetes lampu yang tadi Di sebuah tempat yang gelap banget Supaya bisa keliatan jelas perbedaannya ya Tapi Coba deh Perhatiin baik-baik video yang ini The lights are definitely functional But unfortunately I live in a city And there are street lights everywhere But I can find a place to go test them Okay I found some really dark woods I just put some tin foil over the reverse lights So I'm going to show you what the stock reverse lights look like And then I'm going to uncover them And show you what the added reverse lights look like These are the stock reverse lights Literally can't see anything And these are the ones I just installed Look how friggin bright that is This is amazing Yeah so These Are not just for looks Ada sebuah tangan yang tiba-tiba muncul persis pas Justin nyalain lampu belakang mobilnya Tangan itu keliatan seperti memeluk sebuah batang pohon Yang keliatan gak jauh dari tempat Justin berdiri Justin juga sama sekali gak sadar sama penampakan yang tadi Makanya Doi sama sekali gak ada respon di video itu Terus Doi pulang dan pause video yang tadi Dan terang aja viewersnya pada notice ya Videonya masuk FVP dan ditonton jutaan orang Nah di momen ini si Justin tuh baru sadar kalau ada yang aneh di videonya Dan keesokan harinya Doi putusin buat balik lagi ke lokasi yang sama di siang hari Okay I'm leaving work Two blocks that way is where the arm was Okay this road goes down to the lake Which is right there In a public boat landing This is where my truck was backed in Well it's actually a path And that is the tree With the stick leaned up against it As you can see people illegally dump stuff out here all the time Mostly trash but a lot of animal carcasses too And this is the tree And here we are behind the tree That's where my exterior was backed in I'm about 5'10 I'm not a very superstitious person So you're not gonna get much out of me I just think you know if anything You know somebody back here So kira-kira nih Tangan yang tadi itu apaan? Apakah itu sebuah penampakan? Atau yang lebih creepy lagi Jangan-jangan yang tadi itu tangan manusia? Tapi coba deh Kira-kira nih Orang macam apa yang tinggal di dalam hutan sendirian Gelap-gelapan kayak gitu Tanpa ada cahaya sedikitpun Ada seorang tiktokers dari Kanada Yang sering bikin konten tiktok di tengah hutan Sambil bernyanyi Doi tuh bukan nyanyi kayak orang biasa ya Tapi beda banget guys Doi bilang itu namanya overtune singing Nah suatu hari Pas Doi tuh lagi live streaming di dalam hutan sambil nyanyi Suara Doi tuh menarik perhatian salah satu rusa Yang ada di dalam hutan itu Tapi gak cuman rusa aja Ya perhatiin baik-baik Pretty sure you were looking for where the sound was coming from But I stopped and started talking and now he's confused Alright Ada seorang rusa yang menoleh Karena tiktokers ini pas Doi lagi bernyanyi Tapi kalian sadar gak Kalau di belakang rusa yang tadi Itu ada dua sosok lain yang ikutan mengintip Pas si tiktokers ini bernyanyi Dua makhluk itu mengintip keluar dari Semak-semak yang ada di belakang rusa ini Sosoknya keliatan cukup jelas di kamera Dan kalau gue zoom sama sekali gak ada Mirip-miripnya sama rusa yang ada di depannya Kalau gue liat sih sosoknya itu Justru malah kayak berdiri pakai Dua kaki so banyak yang percaya Kalau bisa jadi makhluk yang tadi itu Adalah makhluk kriptit atau makhluk Urban legend yang tertarik pas Ngedengerin suara tiktokers ini bernyanyi Sendirian di tengah hutan Tiktokers ini pun sama sekali gak sadar Sama kehadiran dua makhluk yang tadi Makanya Doi itu sama sekali gak ada respon apapun Karena Doi juga bilang kalau Doi itu Hanya fokus bernyanyi waktu itu So kira-kira nih yang tadi itu sosok apaan? Hewan? Atau penampakan? So video yang ketiga ini direkam tahun 2011 Usia videonya udah lebih dari 11 tahun ya Dan pastinya gak mudah untuk memanipulasi video di tahun itu Dan juga video horror settingan itu masih belum mainstream seperti sekarang ini Di video itu terekam ada seorang bapak-bapak Yang sedang berjalan di sekitar rumahnya Dimana Doi itu tinggal di Kanada Dan rumahnya itu deket banget sama hutan Dan otomatis karena lokasi rumahnya itu terpencil Dan juga pas video ini diambil lagi musim winter Doi itu jarang banget ada ngeliat orang di sekitar rumahnya Karena jarak antara rumah yang satu dengan rumah yang lain Itu jauh banget guys Tapi suatu hari tiba-tiba Doi itu ngeliat Ada sebuah pemandangan yang gak wajar Gak jauh di belakang rumahnya Perhatikan baik-baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ada sebuah bayangan hitam di kejauhan Yang berjalan di antara pohon-pohon tinggi Dan anehnya Bayangan itu sempat berhenti di salah satu pohon Dan seperti menarik-narik kulit batang pohon itu Sosok yang tadi itu emang gak terlalu jelas ya Karena emang bapak ini agak takut Jadi Doi cuma berani buat ngerekam sosok yang tadi itu dari kejauhan Bapak ini juga sama sekali gak tau sosok yang tadi itu sosok apaan Tapi Doi yakin banget kalau itu jelas-jelas bukan manusia Karena Doi sama sekali gak pernah ngeliat ada pemandangan seperti itu sebelumnya Kalau di zoom sosok yang tadi warnanya itu cuma hitam doang Dan kalau dikira-kira dengan perbandingan tinggi pohon itu Sosok yang tadi itu proporsi badannya lebih besar dibanding dengan manusia normal So gak sedikit yang percaya kalau yang tadi itu bukan hewan biasa Karena kira-kira hewan apa yang tinggal di Kanada Yang gerak-geriknya kayak sosok di video yang tadi Aneh banget Ada seorang pengguna Reddit yang nge-share pengalaman pribadinya Hiking di tengah hutan bareng keluarganya Pada saat itu Doi masih kecil karena foto ini udah diambil beberapa tahun yang lalu Dimana pada saat itu Doi dan saudara-saudaranya Sedang duduk di atas sebuah batu di tengah hutan untuk beristirahat Nah pas mereka semua udah pulang ke rumah Dan lihat-lihat lagi foto-foto yang udah diambil selama mereka hiking Mereka syok banget karena ada sosok lain yang sama sekali gak mereka kenal Yang ikut rekam di foto itu Kalau kalian lihat ada 3 orang anak yang duduk di atas batu Dan ada sosok lain yang berbaju putih dan bertopi coklat Yang berdiri persis di belakang mereka Tapi kalau di zoom sosok yang tadi itu kayak cuman kelihatan separuh badannya aja guys Bagian pinggang ke bawah itu sama sekali gak kelihatan apapun So jelas ini bukan orang atau wisatawan lain yang kebetulan lewat di belakang mereka bertiga ya Nah ada teori lain yang bilang mungkin aja yang tadi itu cuman efek lens flare Dari cahaya matahari yang kebetulan membentuk siluet orang kayak di foto yang tadi Jadi cuman ilusi optik aja guys Tapi menurut gue kayaknya bukan sih Karena gue selama ini sama sekali gak pernah liat ada lens flare yang bentukannya kayak di foto yang tadi Lens flare itu biasanya bakalan muncul kalau lensa atau kamera dihadapkan langsung ke arah sumber cahaya Misalnya matahari Tapi kalau diliat baik-baik dari sudut pengambilan gambar foto yang tadi Itu sama sekali gak mungkin terjadi lens flare So gimana nih menurut kalian? Video yang terakhir ini agak misterius ya Karena gue sama sekali gak tau siapa orang yang ada di dalam video ini Dan gue juga gak berhasil buat nemuin sumber asli video ini So video ini direkam oleh seseorang yang gue juga gak tau tujuannya apa Doi punya ide buat camping sendirian di tengah hutan Dan video ini diambil di daerah Oregon Amerika Serikat Nah setelah video ini di upload ke internet dan viral Banyak yang menghubungkan video ini dengan kasus hilangnya beberapa orang Seperti kasusnya Jacob Idris dan juga Chase Hove Yang dikabarkan hilang di sekitar daerah yang sama Sekarang coba deh Please gue pengen kalian perhatiin video yang ini baik-baik Alright well it may seem like a bit much but Here I am solo camping Deschutes Oregon Well close to Bend Oregon I brought the 8 person tent Or the 6 person tent I haven't pulled this thing out in a long time So I thought first of the season I should pull that out Give it a go So it's about that time Sun is setting I think it's about 8 o'clock Should be dark out here in less than an hour Maybe get a little bit over to the trees Beautiful night Definitely gonna be turning in early though I don't know I've been woken up out I've got noises Yeah you can hear something from that side Sun is right outside the tent There's someone right outside the tent That can't be That gets us Someone's messing around with the rocks out there Jesus Leave me alone I can't see a godd*** thing Outside this night vision Jesus Christ I don't know where the f*** Chase me off I'm wandering The godd*** darkness Flashlights Jesus Christ Who did this? Jesus Christ Di tengah-tengah video, tiba-tiba ada sesosok makhluk Yang seolah mencoba untuk masuk ke dalam tenda orang ini Karena panik, Doi langsung buru-buru buat kabur keluar dari tendanya Dan Doi juga lupa buat ngebawa lampu senternya Karena di hutan itu gelap banget Sama sekali gak ada sumber cahaya Jadi Doi berjalan di dalam hutan Hanya mengandalkan fitur infrared dari kameranya Dan sosok yang tadi mencoba untuk masuk ke dalam tendanya Sekarang ini udah berdiri persis ada di depannya Dan disinilah tiba-tiba footage-nya abis Dan sama sekali gak ada lanjutannya Apakah Doi berhasil selamat atau jangan-jangan Doi udah tewas Konon katanya kamera ini ditemukan di dalam tenda Bersama dengan barang-barang berharga lainnya Dan juga mobil yang tadi terekam di video Tapi orang yang nge-video ini Sama sekali tidak pernah ditemukan So apakah bener Kalau cowok yang tadi itu adalah Either Jacob Idris Atau Chase Hove Dan beberapa orang lainnya Yang dikabarkan hilang secara misterius di daerah hutan itu Oke guys That's it untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax